Kelas filsafat dasar, di mana dua minggu yang lalu kita telah membahas filsafat pertempuran beberapa, teori kritis dan post-modern. Tapi kita perlu kajian lebih lanjut lagi mengenai post-modern, karena ada beberapa koin yang pasti belum tersampaikan ya. Teman-teman sekiranya sudah punya pertanyaan yang telah disusun dari rumah ya. Nanti bisa diartikulasikan lagi pertanyaannya. Malam ini kita akan lanjut lagi untuk kelas post-modern, di mana malam ini kita kedatangan tamu, Romo Jack, Wijanarko, beliau dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Tersana, Malang. Dosennya Mbak Dika, jadi kalau ada pertanyaan nanti yang sumpah tidak dijawab Mbak Dika, bisa langsung ke Ojek. Mungkin teman-teman sudah siap ya, disiapkan buku cerita, nanti jangan lupa pertanyaannya. Kelas kita akan dibagi dalam dua sesi, yang pertama sesi penyampaian materi, yang kedua sesi pertanyaan. Dan pertanyaan dibagi dalam dua sesi, satu sesi tiga pertanyaan, dan begitu pula dengan sesi pertanyaan yang kedua. Dengan demikian, saya serahkan ke Romo Jack, waktu dan depan dipersilakan. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, sedikit tadi dikenalkan, saya mengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi, kampusnya itu pojok sana kecil, tidak terkenal, tersembunyi. Saya mulai mengajar di situ tahun 2007, lalu sempat berik sejenak, karena ada tugas di Surabaya, lalu beberapa tahun mulai mengajar lagi. bidang-bidang yang saya ajar itu adalah Filsafat Modern, lalu kemudian juga kajian poskolonial, kalau Anda pernah mendengar, atau poskolonialisme, itu. Jadi memang spesialisasi saya itu lebih ke Filsafat poskolonial, karena dulu penelitian saya, riset saya itu tentang ya poskolonialisme. karya tulis saya tentang ini ya, bagaimana gagasan nasionalisme Indonesia itu ditelusuri dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia, lalu apakah dalam gagasan itu sudah tercermin atau diansumsikan suatu gagasan tentang manusia Indonesia atau humanisme, lalu bagaimana kaitannya dengan budaya nasional. Jadi sekitar itu yang saya kaji pada waktu itu. Nah, itu sedikit tentang diri saya. Saya berasal dari Jawa Tengah, kota kecil. Kalau Anda pernah mendengar kota Cepu, Belura, Jawa Tengah. Tadi ada yang itu kotanya Pramudia, ya Pramudia Anantotor, dari sana, dari Belura. Saya dari sana, lalu kemudian menjadi pastor, menjadi imam, lalu mengajar di situ. Nah, pada malam hari ini saya diminta untuk bicara tentang posmodernisme. Saya yakin bahwa oh iya, sebelum saya bicara, pertama-tama saya memberikan apresiasi kepada Anda sekalian. Saya selalu terkesan dengan orang-orang muda yang haus akan pengetahuan, haus akan ilmu. Biasanya orang itu sudah lelah dengan kuliahnya atau sudah sambat sana-sini, tapi Anda masih cari ilmu di luar tempat kuliah. Itu sesuatu yang luar biasa. Jadi biasanya orang-orang yang jadi, entah jadi orang atau jadi apa, itu biasanya adalah orang-orang yang ini, haus akan ilmu ini. Jadi selalu mencari, menjadi pembelajar dimanapun berada. Saya di sini juga ingin menimba belajar dari Anda sekalian, bagaimana Anda melihat realitas, bagaimana Anda membaca kehidupan dan sebagainya. Saya sungguh ingin belajar juga dari teman-teman di sini. Nah, baik karena kita mau belajar bersama, maka kita bertolak dari sebuah materi yaitu tentang postmodernisme. Nah, untuk bicara tentang postmodernisme, maka mau tidak mau, harus sedikit menoleh ke filsafat modern. Jadi, ini adalah pembagian yang klasik, pembagian dalam tradisi filsafat, itu biasanya filsafat Yunani. Sebelum itu adalah era di mana orang-orang di sana itu ingin menjelaskan realitas dengan mitos-mitos. Kemudian mitos mulai ditinggalkan, lalu era logos, rasionalitas. Di situlah kemudian mulai berkembang filsafat. Lalu pada mulanya filsafat ini juga dikembangkan oleh tradisi agama yang lebih tua, yaitu agama Yahudi. kemudian juga agama Kristen dan akhirnya juga agama Islam. Mereka juga mau tidak mau juga harus berfilsafat. Karena untuk mensistematisasi doktrin-doktrin semua agama ini, mereka membutuhkan bahasa yang bisa digunakan untuk komunikasi dengan konteks jamannya. Gimana pada zaman-zaman agama-agama itu lahir, itu tradisi-tradisi filsafat itu mulai berkembang. Sehingga untuk bisa bicara dan se-level dengan mereka-mereka yang memang punya latar belakang filsafat, maka komunitas-komunitas atau tradisi agama ini, baik agama Yahudi, agama Kristen, kemudian agama Islam, dan tentu saja Hindu dan Buddha itu kemudian juga mau tidak mau bergerulat dengan filsafat. Nah, filsafat Yunani, filsafat sering disebut abad pertengahan, itu biasanya kalau di Katolik itu ya misalnya Santo Thomas, Agustinus, di Muslim Al-Kindi, Al-Farabi, dan sebagainya, Hidno-Cina, dan filsafat semacam itu. Lalu kemudian muncullah era pencerahan yang menjadi ibu kandung dari modernitas. Era pencerahan adalah era dimana manusia pada zaman itu itu mulai gandrung dan menaruh kepercayaan dan harapan besar pada peran rasionalitas. Jadi bukan lagi urusan tidak lagi kental memeluk agama sebagai jawaban atas semua persoalan, tetapi orang kemudian mulai menaruh percayaan dan harapan besar pada rasionalitas. Nah, era pencerahan inilah yang kemudian melahirkan tradisi filsafat modern. Saya kira Anda semua sudah paham ini tapi perlu saya singgung sedikit. jadi katakanlah filsafat modern itu lahir atau iya dari suasana dimana manusia itu mulai tidak puas dengan jawaban-jawaban dari tradisi-tradisi agama. Pertama, filsafat modern melahir karena kemudian pada saat yang sama bahwa ilmu pengetahuan penemuan-penemuan di bidang sains itu mulai berkembang. Ilmu tentang perbintangan, ilmu tentang ilmu alam dan sebagainya itu mulai berkembang. Orang tidak lagi mencari referensi pada agama untuk menjelaskan tentang hukum alam dan sebagainya. tapi orang mulai percaya pada pentingnya observasi pentingnya rasionalitas. Jadi konteks yang melahirkan modernitas itu tidak hanya tradisi filsafat tetapi perkembangan dalam kebudayaan perkembangan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dan semuanya itu menggiring dan mengkondisikan orang di awal abad 19 untuk mulai percaya pada rasionalitas. Itulah kemudian puncak dari benih-benih modernitas ini kemudian menghantar seorang filsuf yang namanya Descartes yang sering dianggap sebagai bapak filsafat modern. Jadi dia mengawali suatu tradisi berfilsafat dengan sungguh-sungguh bertumpu pada rasionalitas pada kesadaran manusia sebagai subyek ini suatu perubahan yang luar biasa karena dulu orang itu kalau mau berfilsafat tidak tolaknya apa data-data dari agama entah dari kitab suci entah dari kepercayaan religius tertentu itu menjadi referensi untuk menjawab persoalan-persoalan manusia tetapi sejak Descartes itu mulailah bahwa titik tolak untuk menjawab semuanya ini adalah rasionalitas adalah manusia itu sendiri nah kemudian filsafat modern itu mengalami pasang surut ada saat dimana para filsuf itu menekankan pentingnya rasionalitas itu antara lain Descartes tetapi juga pada pada era-era tertentu muncul juga filsuf yang menekankan pentingnya pengalaman empiris pengalaman empiris jadi bukan rasionalitas yang menjadi panglima dari pengetahuan bukan rasionalitas yang menjadi dasar dari realitas ini tetapi pengalaman empiris inilah yang penting untuk mendapatkan suatu pengetahuan yang valid pengetahuan yang terpercaya lalu kemudian berkembang lagi aliran filsafat yang kemudian menekankan ini apa mereka menyebutnya aliran idealisme terutama berkembang di Jerman karena itu ada tokoh-tokoh seperti Hegel lalu kemudian dikembangkan oleh idealisme yang lebih materialis Firebuff dan kemudian juga Karl Marx kemudian Karl Marx ini banyak beruntang budi pada Hegel sebelumnya ada Emanuel Kant Emanuel Kant ini ingin menyintesekan antara rasionalisme dan empirisme Emanuel Kant itu intinya karena ada filsuf yang begitu menekankan pentingnya rasionalitas tetapi ada filsuf yang menekankan pentingnya pengalaman empiris Emanuel Kant ingin seimbang menyeimbangkan dua tekanan itu setelah Emanuel Kant berkembang filsafat idealisme nah inilah sebenarnya kemudian kemudian berkembang juga tokoh-tokoh seperti August Comte dia sebenarnya lebih ke sisiolog tapi juga karena kontribusinya dalam mengawali suatu cara kerja ilmu positif tapi dia juga dikenal sebagai filsuf modern inilah era modernitas dari perspektif hitors lalu apa ciri-ciri yang menonjol dari filsafat modern itu era-era mulai dekat sampai katakanlah Nietzsche itu apa sebenarnya yang menonjol yang menonjol adalah pertama mereka menekankan pentingnya rasionalitas kemampuan intelektual manusia inilah yang mereka percaya bisa menjanjikan akan menjadi katakanlah penyelamat akan menyelesaikan banyak persoalan-persoalan dan pertanyaan-pertanyaan manusia adalah kemampuan rasio kemampuan akal budi kemudian yang kedua itu adalah kesadaran kesadaran yang terus bertumbuh akan subjektivitas manusia manusia tidak lagi dilihat sebagai sebagai sosok yang menjadi bagian dari klaimnya sukunya bangsanya tetapi dia adalah pribadi yang otonom yang punya kehendak yang punya hak-hak hak-hak atas pemilihan dan sebagainya dan punya apa punya kehendak punya rasionalitas dan dia adalah subjek yang otonom itulah kemudian kalau ingat dekat kojito ergosu aku berpikir maka aku ada dia menyadari dirinya sebagai subjek yang independen karena menyadari bahwa inilah kemampuan dasar manusia adalah berpikir sebagai subjek yang berpikir dan dia kesadaran bahwa dia adalah subjek itu sangat kuat nah kesadaran bahwa subjek ini ini lahir katakanlah muncul itu pengaruhnya sangat kuat karena ini di bidang hukum misalnya bidang ekonomi dan sebagainya di bidang kenegaraan misalnya muncul kesadaran hak-hak misalnya individu hak-hak warga hak-hak atas kepemilikan ekonomi dan sebagainya jadi kesadaran munculnya hak-hak semacam ini berkembang seiring lahirnya kesadaran akan subjek bahwa manusia itu adalah suatu subjek rasional yang punya kehendak yang otonom dia tidak bisa direduksi semata-mata menjadi bagian dari komunitas dimana dia dimiliki tetapi subjek yang otonom jadi kita lihat bahwa perkembangan di dalam tradisi filsafat ini tidak berjalan sendiri selalu beriringan dengan ilmu-ilmu yang lain konsekuensinya itu entah itu ekonomi hukum agama dan sebagainya jadi itu menekankan rasionalitas subjektivitas dan kemudian ciri dari modernitas itu adalah bahwa ada jarak yang jauh semakin jauh antara manusia sebagai subjek dan dunia di sekitarnya antara lain alam alam hanya dimengerti sebagai objek manusia sebagai subjek alam dipahami sebagai ciptaan yang mengabdi pada kebutuhan dan kepentingan manusia sehingga usaha-usaha eksploitasi terhadap alam itu mendapatkan alasan yang valid sahih karena manusia itu adalah subjek dan alam itu adalah objek yang mengabdi pada subjek itu itu ada ada dikotomi yang kuat antara subjek dan objek lalu ciri lain dari filsafat modern itu adalah karena filsafat modern itu bertumpu pada rasionalitas maka filsafat modern punya ambisi membangun kerangka berpikir membangun teori-teori membangun konsep-konsep yang diklaim bisa berlaku universal untuk semua manusia dimanapun dia berada tidak peduli latar belakang budayanya apa dan sebagainya prinsip-prinsip yang ditemukan oleh filsafat modern yang diklaim bertumpu pada rasionalitas itu juga berlaku untuk seluruh manusia misalnya konsep tentang manusia konsep tentang manusia dari para filsaf modern itu dianggap berlaku universal bahwa kemanusiaan yang merupakan konsep barat yang sifatnya individualistik itu yang punya hak dan sebagainya itu berlaku universal nah klaim bahwa bahwa gagasan-gagasan mereka itu berlaku universal itu disertai juga dengan wacana-wacana yang dikembangkan misalnya wacana tentang hak asasi manusia itu kan gagasan modernitas itu lalu disebarluaskan ke seluruh dunia tidak peduli bagaimana latar belakang budaya yang berbeda-beda konsep tentang keadilan konsep tentang kebudayaan itu apa itu semuanya dihasilkan oleh filsafat modern sehingga ini ciri yang lain adalah bahwa bagaimana sesuatu sesuatu tiap itu dianggap benar itu tidak hanya dihasilkan oleh akal budi tetapi juga dipromosikan oleh didukung oleh kekuasaan yang berhasil di belakang pemuruduk ilmu pengetahuan itu itulah kemudian yang sering dicermati bahwa proses pengetahuan filsafat modern itu merupakan kolaborasi jadi bagaimana diskurs atau wacana tentang apa yang baik dan benar itu tidak hanya berdasarkan akal budi tetapi itu disupport oleh ruling power kekuasaan apa yang baik dan benar itu yang menentukan itu adalah penguasa yang berkolaborasi dengan para pemuruduk kebenaran ini karena dasarnya adalah rasionalitas maka ketika mereka mendefinisikan katalah kebudayaan maka kebudayaan itu adalah syarat dengan ini unsur-unsur rasionalitas bahwa yang dianggap sebagai budaya yang benar yang sahih yang felit itu adalah budaya yang dihasilkan oleh rasionalitas manusia daya cipta manusia yang berkembang itu adalah budaya-budaya yang memang disokong disupport oleh penguasa misalnya di dalam tradisi yang dianggup budaya itu adalah karya musik klasik itu memang hasil kreasi jenius dari para pemikir musik tetapi itu cocok dengan selera penguasa maka ini kemudian diketengahkan di kalangan publik sebagai budaya yang adiluhung itu semacam jadi pengaruhnya itu tidak hanya di lingkungan filsafat tetapi di bidang seni itu juga bahwa kriteria seni yang baik yang adiluhung itu ditentukan oleh penguasa isu-isu yang berkembang yang diklaim berlaku universal itu adalah isu-isu yang juga disupport didukur oleh ruling power kekuasaan-kekuasaan yang sedang dominan inilah yang kemudian di dalam nanti dalam filsafat disebut suatu metanarasi atau narasi besar contoh narasi besar itu apa nasionalisme khasasi manusia itu adalah narasi-narasi atau wacana-wacana yang memang bertali-temali antara produk dari rasionalitas dan klaim bahwa itu berlaku universal dan kemudian komunitas-komunitas budaya yang memproduksi gagasan-gagasan itu kemudian didukung oleh penguasa itu berusaha untuk menyebarluaskan paham-paham semacam itu termasuk yang dianggap budaya itu ya yang karya-karya masterbis itu yang hebat-hebat itu tayupan itu enggak budaya enggak dianggap budaya itu narasa kecil kalau di Indonesia itu apa yang dianggap budaya yang dianggap budaya itu ya sendratari Ramayana Mahabrata itu yang bisa dinikmati oleh lingkungan-lingkungan terbatas kerajaan orang di Malang Selatan mengenal budaya apa wayang sekarang misalnya wayang wayang ini karena begitu mahal tapi itu dianggap sebagai budaya dilukung hanya dipintaskan di misalnya di kantor-kantor kabupaten orang kebanyakan sekarang enggak bisa nanggap wayang itu begitu mahal tapi itulah budaya yang luhur lalu dangdut mantura itu budaya enggak jadi ada kategori-kategori mana yang dianggap budaya besar mana yang dianggap budaya cek-ecek yang dianggap budaya itu adalah yang memang produk dari masterbis yang dihasilkan oleh seorang dengan kontemplasi dengan rasionalitas yang tinggi sehingga musik-musik seperti musik-musik klasik musik-musik yang memang dianggap punya selera tinggi itulah budaya nah ini mempengaruhi bahwa mereka lah komunitas yang berbudaya masyarakat kebanyakan itu enggak berbudaya karena apa taunya koploan dangdut koplo dan sebagainya jadi ini disadari atau tidak terbelah masyarakat itu antara mereka-mereka yang punya budaya tinggi dan mereka-mereka yang tidak antara mereka-mereka yang paham akan humanisme akan hak asasi manusia negara-negara Amerika dan Barat dan negara-negara dunia ketiga yang dianggap kurang menghargai hak asasi inilah yang dianggap dengan metanarasi itu jadi ide diwacana-wacana besar yang dianggap berlaku universal dan ini mengontrol mengontrol negara-negara yang sedang berkembang jadi kurang lebih itulah era modernitas filsafat modern itu nah lalu apa itu posmodernitas filsafat posmodern para filsafat dalam perkembangan selanjutnya itu mencermati bahwa tradisi pemikiran yang begitu mendewakan dan menaruh harapan sepenuhnya pada peran rasionalitas itu cenderung menyeragamkan manusia konsep manusia itu hanya tunggal yaitu konsep modernitas yang mengandalkan rasionalitas ciri manusia yang unggul itu adalah ciri manusia yang adalah manusia yang mampu mengeksplorasi dan mengembangkan rasionalitasnya itu misalnya lalu dalam kehidupan yang lebih real bahwa bahwa filsafat modern ini atau era modernitas ini juga menghasilkan struktur-struktur masyarakat yang semakin tertata tersistemati dengan baik misalnya bentuk negara itu adalah produk dari rasionalitas ada kategorisasi masyarakat sipil masyarakat militer kategori-kategori ini adalah kategori-kategori modernitas dalam bidang yang lebih kecil misalnya dalam lembaga lembaga ya kelembagaan sistem kelembagaan ada struktur ada prosedur itu kan produk rasionalitas dalam perkembangan selanjutnya para filsuf mencermati bahwa ternyata filsafat yang terlalu mendewakan rasionalitas itu membawa bencana lihat itu orang-orang barat itu menekankan konsep tentang kemanusiaan universal hak asasi tentang manusia tetapi lihat apa yang mereka lakukan di tanah-tanah koloni mereka melakukan suatu penindasan yang sistemik di negara-negara jajahan lihat itu katanya orang Eropa itu adalah katakanlah masyarakat yang mendukung humanisme tapi apa yang terjadi dengan pembantean di Auschwitz itu orang-orang Yahudi dibunuh di ruang gas sampai jutaan orang mati itulah produk monumen keberhasilan katakan sindiran monumen keberhasilan dari modernitas manusia yang mengandalkan rasionalitas ujungnya itu seperti itu jadi karena orang mulai merasakan kelemahan kelemahan yang dibawa oleh modernitas lalu muncullah disana-sini gerakan-gerakan yang mencoba mengkritisi saya garis bawahi mencoba mengkritisi filsafat modern itu filsuf-filsuf modern itu mengkritisi pada awal mulanya sebenarnya kalau kita bicara tentang postmodernisme itu tidak berkembang di lingkungan filsafat postmodernisme itu berkembang di lingkungan seni seni musik seni sastra arsitektur jadi berkembang di ranah-ranah yang lain bukan filsafat bentuk-bentuk seni posmo ini adalah bentuk-bentuk seni yang ingin nyempal dari bentuk-bentuk seni modernitas yang diklaim sebagai budaya yang luhur adiluhung itu tadi bentuk-bentuk arsitektur postmodern itu adalah bentuk-bentuk yang mencoba melawan menentang mainstream dari bentuk-bentuk arsitektur yang dianggap blasphem di Amerika di Amerika dan di Eropa jadi mulailah kemudian kesadaran bahwa mereka karena mereka itu ingin diikat oleh atas nama rasionalitas suasana menjadi pengap muncullah disana-sini kerinduan untuk mengekspresikan secara partikular aneka aspirasi dari manusia entah di bidang seni di bidang puisi musik di bidang puisi di bidang aneka sastra kemudian di bidang arsitektur saya katakan tadi berkembang apa yang dianalisa sebagai postmodernitas lalu kemudian baru kemudian melalui tokoh yang namanya Lyotard itu postmodernisme itu secara resmi dianggap bertumbuh di lingkungan filsafat dalam pidatonya tentang report of knowledge awal mula dimana postmodernis itu dianggap sudah lahir di wilayah filsafat padahal sebelumnya itu sudah mulai tumbuh di wilayah kehidupan yang lain itu tadi seni arsitektur dan sebagainya itu tadi nah apa itu kemudian kalau kita postmodernitas kalau kita lihat dari etimologinya dari bahasa itu kan post dan modern kita berpikir bahwa postmodernitas itu adalah era dimana era setelah filsafat modern atau aliran filsafat yang muncul setelah era modernitas itu seringkali yang kita pikirkan tetapi rupanya salah satu filsuf Indonesia terkemuka yang memang bergelut dengan postmodernitas itu adalah Profesor Bambang Sugiyarto dia adalah dosen filsafat di kunistah Parahyangan Bandung dia sahabat kental dari Gunawan Muhammad kalau Anda pernah menikmati tulisan-tulisan Gunawan Muhammad Gunawan Muhammad juga tahu banyak tentang postmodernitas terutama di bidang jurnalistik di bidang syarat sastra jadi Profesor Ignatius Bambang Sugiyarto itu mengatakan bahwa sebenarnya postmodernitas itu tidak pertama-tama menunjuk suatu era setelah modernitas bukan karena apa? karena sebenarnya pengaruh filsafat modern itu masih terasa sampai sekarang hari ini dan di sini klaim tentang hak asasi manusia deklarasi universal hak asasi manusia masih cara orang mengkategorikan apa yang disebut dengan budaya pikiran kita masih budaya itu adalah karya-karya masterpiece yang hibat-hibat itu postmodernitas punya gagasan yang berbeda yang berbeda apa yang sebenarnya di budaya postmodernitas mengatakan budaya itu adalah segala bentuk yang remeh sekalipun dimana manusia itu berusaha untuk survive untuk mempertahankan hidupnya dan dari situ dia menciptakan apapun itu jadi semua kegiatan manusia itu yang sifatnya itu mentransendensi manusia yang membuat dia bukan semata-mata makhluk yang sifatnya itu wadah dan material tetapi lebih daripada itu semua aktivitas itu adalah kebudayaan sehingga kebudayaan itu tidak hanya tidak hanya apa musik-musik klasik tidak hanya wayang-wayang atau senda tari ramayana dan mahabrata tetapi setiap gerak tindakan manusia keseharian mulai bangun pagi sampai sampai tidur bagaimana dia aktivitas dia melewati hari ke hari itulah sebenarnya kebudayaan itu itulah yang membuat manusia itu menjadi manusia itu itulah budaya yang punya makna punya nilai tidak hanya karya seni yang hebat-hebat itu yang punya makna dan nilai tetapi pengalaman keseharian manusia itu yang punya makna jadi kembali bahwa postmodernitas itu bukan suatu era atau suatu aliran atau katakanlah aliran filsafat setelah modernitas bukan ternyata jadi filsafat postmodern itu adalah suatu cara berfilsafat yang mencoba mengkritisi terus-menerus cara berfilsafat filsafat modern jadi postmodernitas itu ibarat nyamuk atau lalat atau lebah yang senantiasa menggelisahkan menggugah para filsafat modern untuk selalu tetap kritis terhadap pemikirannya jadi postmodernitas itu lagi-lagi bukan era setelah modernitas bukan suatu aliran baru filsafat setelah filsafat modern tetapi dia adalah cara berpikir yang mencoba mengkritisi terus-menerus filsafat modern yang sampai hari ini masih terus ya menguasai katakanlah kehidupan manusia kehidupan kita supaya apa supaya para pemikir filsafat ini tidak terjebak karena terbiasa melakukan karya-karya menulis riset dan sebagainya tidak terjebak ke dalam rutinitas dan menjadi beku dan menjadi sistem yang kering menjadi sistem yang hanya mengandalkan rasionalitas salah satu kata kunci dari postmodernitas ini yang dibusung oleh Derida itu adalah dekonstruksi dekonstruksi artinya artinya apa Derida ingin membuat kita itu terus-menerus kritis terhadap aneka sistematisasi aneka konstruksi pikiran yang dihasilkan oleh filsafat modern dibongkar dikritisi terus-menerus supaya ketika orang itu berfilsafat itu tidak hanya tidak hanya berhenti di kamar riset buku membaca karya filsuf-filsuf yang sebelumnya menanggapi mengkontrol dan sebagainya tetapi hendaknya para filsuf itu atau kita yang adalah makhluk yang berfilsafat ini selalu punya merawat sense of wondering rasa penasaran rasa kehiranan karena inilah yang merupakan yang melahirkan ilmu pengetahuan itu ini sense of wondering filsafat berasal berawal dari kepo kepo itu kepo itu adalah awal dari filsafat awal dari pengetahuan itu kepo ingin tahu ingin tahu terus-menerus ingin harus terus ingin tahu jawaban akan semua apa arti manusia apa tujuan hidup ini mengapa orang harus menikah mengapa orang harus kuliah mengapa orang harus bekerja dan sebagainya jadi menanyakan segala hal secara kritis inilah yang ingin selalu dihidupkan dan dirawat oleh postmodernitas sense of wondering sense of kepo itu karena ini energi inilah yang melahirkan orang untuk berpikir kritis sehingga orang tidak terjebak hanya belajar sistem filsafat yang misalnya kalau Anda belajar Emanuel Kant atau Hegel itu mendengar sistemnya itu begitu rumit dan komprehensif ingin menjelaskan seluruh hal dalam kehidupan manusia belajar itu sehingga ketika mau belajar itu kita tidak menjadi filsuf lagi karena kita larut tenggelam dalam sebuah sistem tidak bisa keluar dari sistem itu lalu kemudian menjadi orang yang lilum tidak menjadi orang yang kritis lagi yang selalu punya sense of wondering tentang kehidupan ini bagi hidupan sesuatu yang indah karena itu ciri dari postmodern itu adalah berusaha untuk memberi ruang pada keunikan pribadi pribadi ini dan berusaha untuk merawat kekritisan dari setiap orang itu ada filsafat mengatakan bahwa filsafat postmodern itu adalah sebenarnya adalah filsafat modern ketika dia baru lahir karena ketika baru lahir filsafat modern itu dilahirkan oleh science of kebo itu tadi ingin menjawab semua pertanyaan pertanyaan yang muncul itu kan kemudian sampai terbangun suatu sistem yang begitu rumit padahal awalnya itu adalah ingin mencari jawaban atas misalnya peristiwa peristiwa alam tentang kenapa manusia harus mengalami kemalangan mengapa harus orang harus melakukan yang baik yang baik itu apa dan sebagainya berangkatnya dari pertanyaan pertanyaan semacam itu yang kemudian berujung terciptanya suatu sistem yang malah membebani manusia filsafat postmodern itu dikatakan sebagai adalah filsafat modern yang ketika pada saat dia baru lahir ini mau mengatakan bahwa filsafat postmodern itu adalah filsafat yang berusaha untuk terus menjaga sense of kepo itu tadi sense of wandering semangat untuk bereksplorasi semangat untuk mencari sehingga yang namanya nilai hidup yang namanya yang namanya misalnya kebudayaan itu tidak hanya dicari di galeri-galeri yang hebat tetapi dalam pengalaman keseharian orang di